Intro Peltar Bupati Cianjur Haji Hermansu Hermans diwakili asda administrasi setelah Kabupaten Cianjur Budi Rahayu Toyit beserta Forkopimda dan Kepala Perangkat Daerah Cianjur melaksanakan kegiatan ziarah ke Makam Cikundu Raden Arya Wiratan Brata di Cikalung Kulon pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Kegiatan ziarah tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan hari jadi Cianjur ke-342 Rombongan Forkopimda bersama para Kepala OPD Setiba di lokasi langsung melaksanakan ziarah ke Makam Raden Arya Wiratanudatar bersama masyarakat yang juga akan melaksanakan ziarah Intro Kegiatan kali ini merupakan rangkaian hari jadi Cianjur ke-342 yang kita selenggarakan oleh pemerintah Bupati Cianjur dalam rangka memperinyati hari jadi dan salah satunya adalah tunjungan ke Makam dalam Kepala Cikundu dan ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka kegiatan baik itu dari sisi keagamannya maupun juga dari sisi perusahaan dan kita mengharapkan kegiatannya yang merupakan kegiatan rutin kita selenggarakan tiap tahun juga bisa menemukan rasa kepemilikan dari perhatian masyarakat bahwa Bupati pertama di Cianjur ini secara lahirannya bersembahyan di Cikundu dalam sambutan Peltu Bupati yang dibacakan oleh Asda Administrasi Setelah Kabupaten Cianjur Budi Rahyutai menyampaikan ziarah ke Makam Cikundu merupakan salah satu rangkaian untuk memperingati hari jadi Cianjur ke-342 ziarah tersebut merupakan salah satu kegiatan yang positif baik dari sisi keagamaan maupun pariwisata dan kegiatan tersebut pun rutin diselenggarakan setiap tahunnya Budi menunturkan tujuan lain agar menimbulkan rasa kepemilikan terhadap masyarakat bahwa Bupati pertama di Cianjur secara lahirnya bersembahyan di Cianjur pada kesempatan ini kita dapatkan sama-sama melaksanakan ziarah kemakam Cikundu dalam rangka memperingati hari jadi Cianjur ke-342 tahun 2019 hadirin yang berbahagia Cikundu adalah cikap bakal berdirinya kebupaten Cianjur Oleh karena untuk mengenang jasa pendiri Cianjur ini setiap mengawali peringatan hari jadi kita bersama-sama senantiasa melaksanakan ziarah kemakam pendiri keubatan Cianjur selain menjadi momen untuk mendoakan secara khusus kepada para lelukur melaksanakan ziarah ini juga sekaligus merupakan saat untuk melakukan introveksi bagi perjalanan roda pemerintahan kabupaten Cianjur apa saja keberhasilan yang telah dilaksanakan dan seberapa banyak yang masih harus kita naik di hari jadi Cianjur ini momentum buat pemberdayaan masyarakat buat mengenalkan lagi atau apa memotivasi masyarakat di seni budaya terutama kita harus menggenjot pada masyarakat itu tentang ngawas-mawas-maenpo yang menjadi tiga papagon atau palsapah Cianjur yang memang luar biasa ketika dikupas bisa menjadi pemberdayaan ekonomi masyarakat juga selamat menikmati